Seorang tua langsung kayak tanding-tandingin kalian satu sama lain atau apa Sering gak? Sering gak? Sering gak? Itu yang enggak ya? Iya maksudnya gitu Kalian harus tahu kalau misalnya kalian setiap masing-masing kalian itu punya kemampuan tertentu gitu Misalnya satu anak jago di matematika yaudahlah gitu Tapi kalian jago di olahraga gitu Misalnya kalian punya kelebihan masing-masing gitu Jadi kalian gak boleh berpikir kayak misalnya kalau kalian di sekolah Atau dimanapun kalian lagi bersaing di pekerjaan atau apa Kalian gak boleh berpikir kalau misalnya Kalian untuk mencapai kesejahteraan itu kalian harus berlomba dengan yang lainnya gitu Iya disini Iya disini Eh dong mantin dong Kalian akan menjalani hidup kalian sendiri Kalian punya pilihan-pilihan setiap detik kalian lewatin sih gitu Jadi emang Pilihan kalian itu gak ditentuin oleh orang lain Tapi oleh kalian sendiri Jadi emang Yang dibilang kayak Kita dibalap-balapin sama orang tua Atau kita berkesan bersaing sama yang lain Itu kalian harus mulai ilangkan Kalian harus mulai tanemkan Berpikir bahwa Gue bisa ngejalan sendiri Mimpi gue bisa gue buka jalan sendiri gitu Siapa nih miksi Bacaan-bacaan Satu wil Wil gantian wil Sumpah ini capek banget coy Jadi ada kali apa quote yang Marita menunjukkan kemarin Sampai kita kayak lagi mikirin kata-kata apa yang bagus mungkin untuk Menunjukin step berikutnya nih Misalnya kayak kalian udah tau semuanya punya pilihan masing-masing Semuanya punya mimpi masing-masing Apa yang harus kalian lakuin untuk dapetin mimpi itu Mungkin ini salah satu langkah pertamanya sih Jadi ada hard work beats talent bukan talent doesn't work hard Terus itu kayaknya tuh quote Mika yang dibawa tuh Kebiasaan-pera still akan menghanap di Bia! Bia! Apa yang nangat tuan? EEEZ kan? Tolong nih Bia! Apa yang nangat tuan? EEEZ kan? Bia! Biarin yang begini Iya iya jadi kan sekarang mungkin kita semua pasti tau setiap orang tuh punya kelebihan masing-masing ada yang namanya talenta tapi tetep aja talenta yang gak dikembangin itu gak bakal jadi apa-apa gitu kita belajar itu dari banyak butuh kerja keras karena kadang-kadang ada orang yang mungkin kelebihannya bukan sama kayak kita tapi karena mereka kerja keras jadi mereka lebih apa ya bisa dibilang akhir-akhirnya lebih jago gitu misalnya dalam bidang apa ya kalau gampang deh misalnya satu orang jago talentanya main bola terus satu jago main basket tapi karena yang pemain basketnya lebih ingin ngembangin di main bola terus yang pemain bolanya nira aku kan udah jago banget gak usah-usah lakihan gak usah apa-apa beberapa tahun kemudian lebih jago suka main basket gitu jadi kayak cerita dimana terus apa ya jadi sebenernya intinya gitu sih harus kalau kalian cuma punya talenta doang juga gak cukup gak cukup aja gitu jadi ya apalagi mungkin yang harus kita perhatiin mungkin bahayanya apalagi kita hidup di jaman sekarang yang yang apa ya orang-orang tuh lebih kayak terlalu apa ya terlalu jadi kayak talenta tuh terlalu dibesar-besarin gitu jadi kayak misalnya ada orang berhasil dalam sesuatu mereka selalu bilang awal dia emang talent berperbaik disitu gitu dan sebenernya di kehidupan jaman sekarang jarang banget orang yang bener-bener menghargai kerja keras gitu padahal menurut kita sih itu elemen yang yang pasti selalu ada di setiap cerita sukses orang-orang dan kebanyakan jadi orang sekarang jadi ya suka gak melihat sisi kerja keras karena karena talenta terlalu dibesar-besarin sih udah tau jadi yang pasti kalau kalian punya mimpi punya apa kerja keras sempur bikin itu jadi jadi kenyataan yang berikutnya harganya mentormu gitu kalian semua punya pasti kalian semua punya guru dari SD sampai dari sekal dari kali kecil bahkan orangtua pun kalian bisa anggap sebagai mentor kalian untuk menjalani hidup Sampai detik ini pun juga kalau misalnya kalian ngeliat oh iya gua main bus gua main bus gitu tapi mungkin ada yang kayak ada yang kayak apa istilahnya bisa-bisa kayak perempuan juga ada yang bisa ini tapi kalian harus tahu juga bahwa faktanya kita sampai detik ini kita nggak belajar juga eh apa ya kita nggak belajar kita nggak berhenti belajar sampai sekarang sampai detik ini pun juga kalau misalnya kita ada kesempatan ketemu sama mentor kita kita cari tahu ilmu lagi dari dia kita masih pakai baik dari guru ekonomi kita masih SMP guru matematika dari SD ataupun kita pasti akan sempat tanya-tanya kepada mereka gitu jadi sampai sekarang pun juga aku masih belajar sama mentor aku dan aku selalu respect dia sampai ketua aku rasa aku juga nggak nggak bakal punya keilmu sampai dia punya yang bener-bener itu cuma sebisa mungkin selama mereka ada selama mereka ada selama guru-guru kalian masih ada selama orang tua kalian masih ada kalian aku mohonkan sebagai generasi muda tolong belajar dari mereka kalian juga harus menghargai mereka dan dalemi tentang apa ya istilahnya ilmu-ilmu dan prinsip-prinsip mereka selama mereka hidup itu sih itu aja iya mas iya mas mungkin yang belum dibahas juga sehat itu penting coba kayak mungkin kasih maksudnya kalau jadi kepikir kayak kalau kita sebagai posisi kadang-kadang kita tempat kita kerja itu bener-bener pindah-pindah kan jadi kadang-kadang mungkin yang kita belajar dari itu sih mungkin kayak dulu kayak hampir misalnya sibuk apa ya promo single lagu gitu apa gitu ya emang harus jaga kesehatan banget sih yang kita pelajari itu kadang-kadang juga misalnya kita main gitan, main bass tapi itu semua cuma ilusi doang dari sebelah inskrimenasi itu tetap kitanya juga jadi kalau kita yang sehat musiknya bakal kedengaran lebih enak kita itu sih yang mungkin kita nyadar pada belakangan ini mungkin jadi di bidang apapun yang kalian tekunin ya harus sadaranya kalau tubuh kita tuh punya batasan ya sama jadi emang harus dijaga supaya sehat supaya bisa maksimal setiap hari dan ya gitu sih sebenernya jadi ya jangan main mekanik kesehatannya sih soalnya emang gak enak sekali sakit itu mahal oh sekali sakit itu sakitnya juga mahal mau sendiri ya buang duitnya kalau sakitnya sangat mahal ya ini satu-satu ini penting lagi gitu buat kalian semua gitu apalagi yang kalian masih di umur-umurnya masih apa ya ber apa ya beriming-iming punya cita-cita kalian gitu dan kalian masih pingin kayak masih ragu kalian mau jadi apa atau apa gitu kalian yang cuma satu-satu kalimat yang penting buat kalian kalian cuma penting follow passion kalian sekeras mungkin apapun itu kalau misalnya kalian kayak misalnya mau mau kuliah nih gitu misalnya gua bercita-cita jadi dokter gitu tapi gua raguan nih gua ragu banget akhirnya gua masuk ke elektro masalah apa gitu kan lain banget kan maksudnya itu kalau bisa kedokteran itu bukan passion lu gitu jangan dilakuin lu lakuin lakuin tuh ya pokoknya gini pokoknya kalian kalian tau lah ini ini simpel banget messagenya gitu simpel tapi kalian kalian tau perasaan kalian semua sih kena sih disini kalian masih inget ya pokoknya ya pokoknya kemanapun kalian berdiri passion kalian itu harus jadi nomor satu gitu aja simpel sih iya jadi ini tadi kayak prinsip yang tadi aku jelasin pertama banget buat aku lebih penting ilmu dibanding gelar itu maksudnya gimana ya buat mulainya ya kadang-kadang masih ada orang yang kayak nganggepnya sekolah itu lebih penting dari ilmu sendiri jadi kayak yang penting setiap hari sekolah yang penting lulus nilai gak penting pelajaran gak penting kadang-kadang ada orang yang sekarang cara pikirnya jadi kayak begitu gitu itu yang bikin kadang-kadang aku jadi yang mikir dua kali karena agak sedih juga kalau sekolah akhir-akhirnya cuma jadi tempat ngumpul bareng temen gitu kan jadi ini prinsip aku yang artinya sebetulnya kita kan bisa belajar dari mana aja sekolah sekolah itu tempat belajar yang paling paling umum yang apa ya yang semua orang pasti juga pingin belajar di sekolah yang kebetulan masalahnya itu kadang-kadang bukan ada di kitanya juga cuma ada di orang lain yang selalu masih tahu kalian gak mungkin bisa ada gak mungkin ada apa namanya gak mungkin ada masa depan kalau kalian gak dapet S2 atau apa-apa gitu karena apa ya kadang-kadang itu jadi aku sendiri jadi agak tertekan dengan itu karena menurut aku kadang-kadang hajarannya di sekolah pun gak cocok sama skill aku misalnya kayak gitu kan mungkin kalian juga ada yang bisa rilih disini cuma bukan berarti aku kayak kayak inget jelek-jelekin sekolah atau apa terus gue juga dulu juga suka emang sekolah cuma approach sekolah dengan bener gitu jadi kalau mau bener-bener masuk sekolah bener-bener lihat kurikul apa yang bakal dibajari maksudnya ya bener-bener lihat aja apa yang bener-bener bisa kita pelajari dari sekolah ini ya jangan sampai lulus terus gak dapet gitu menurut aku misalnya ya sekarang masuk sekolah belajar yang bener terus ya dapetin sebanyak-banyak ilmu yang bisa dikasih sama sekolah juga karena banyak banget sih maksudnya bener jadi ini juga ini juga nih ini bukan foto kita sih selain itu mungkin apa yang kita harus mempunyai itu kayak mental seorang pemula jadi kita mungkin kalau kita inget lagi pertama kali kita ngomong passion kita pertama kali misalnya pertama kali aku main gitar dulu mungkin aku tuh udah lihat kayak kalau ini ada dalam senar atau apa tapi kayaknya bisa ngelakuin banyak banget nih ini kayaknya kayak potensi dari instrumennya gitu-gitu gak terbatas sama sekali kan karena kita kayak jadi ngebayangin apa aja yang bisa dilakuin disini dan kayaknya semangat banget untuk belajarin gitu cari tahu jadi itu sih yang harus kalian jaga aja sih pasti setiap kalian pertama kali nemuin passion kalian pasti punya rasa kayak gitu ya gila harus tahu semuanya tentang apa yang suka gitu misalnya jadi ya harus dijaga aja sih mental seorang pemula itu susah dijaga untuk misalnya tetap selalu tetap penasaran akan sesuatu tetap ingin cari tahu lebih gitu ya itu makanya kita selalu juga sih kalau ketemu kayak musisi-musisi senior yang kayak kita ketemu mereka kita tanya mereka juga bilang kayak kita juga masih belajar kok sama-sama juga gitu jadi kayak ya rasa itu yang harus mungkin kita sama-sama juga kali ya kembangin supaya selalu kayak punya mental seorang pemula yang gak takut akan apapun gak takut akan apapun dan apa ya kalau kalian mikir seorang pemula kalian mikir anak kecil anak kecil punya tingkat apa sih curiosity apa curiosity rasa penasaran yang tinggi itu harus kalian pertahankan sampai kalian tua nanti gitu gak cuma jadi kalian gak akan berhenti mendapatkan ilmu kalian juga gak istilahnya kalian juga gak gak stuck di satu tempat aja gitu jadi emang kayak mental-mental seperti itu yang mencari apa ya ingin mencari tahu itu tuh kalian olah terus gitu penting sih komentar gambar itu kamera itu kan dia jadi kemarin aku sebelumannya kayak enggak masukin aja gambar-kamarnya untuk slide-nya setelah itu dia masukin gambar kayak gini kira-kira 26-26 tapi pokoknya yang pasti yang terakhir itu jangan pernah lupa untuk selalu have fun tapi inget ya have funnya itu bukan have fun yang kalian mulai kenal pas lagi remaja yang have fun-have fun yang apa party-party itu bukan bukan have funnya itu have fun yang bener-bener kayak belajar pun bisa dibikin fun kayak nonton nonton konser nonton apa ya seminar pun bisa fun gitu jadi kalian gak aku sih saranin kalian jauhin yang nama-namanya kayak yang party-party atau apa aku jauhin tapi have funnya have fun yang bener selama have fun yang kalian tahu itu bener lakuin gitu aja jangan have fun yang gak ada yang apa ya yang seakan-akan bikin moral bangsa kita pudar gitu jangan ya jadi mungkin itu dulu nanti kalo kalian ya kalo bisa mau tanya-tanya 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 jadi apa tuh ini kalo your passion work out and have fun ya thank you so much thank you so much